iya halo guys tetew halo salah hi semuanya nah pada video kali ini saya akan sharing sebuah perjalanan yang tidak pernah saya lupakan karena ini perjalanan seru banget jadi beberapa beberapa waktu yang lalu saya dan teman-teman berkutuaran ke Arjuna Wulirang jadi kita punya ide dalam 3 hari kita akan mencoba untuk menaklukkan Gunung Arjuna sekaligus Gunung Wulirang nah sebelum saya memulai cerita petualangan kali ini ada baiknya kalian like video ini terlebih dahulu dan bagi kalian yang belum berlangganan silahkan klik tombol subscribe sekarang juga nah di perjalanan kita kali ini kita berjumlah 6 orang yaitu yang pertama ada Dian sebagai guide kita lalu ada lalu ada Mas Widi lalu juga ada Irvan lalu ada juga Andreas yang biasa dipanggil Ayas lalu ada Tika dan terakhir ada saya nah petualangan kita saat itu sekitar tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Juni nah itu masih suasana libur lebaran jadi ketika hari itu kita mulai melakukan perjalanan pada menurut siang jam 10 pagi kita mau mulai perjalanan jadi kita dari malam kita menuju ke batu nah di Arjuna sendiri ada beberapa jalur pendakian dan yang biasanya orang mengulas itu lewat jalur Tretes tetapi kali ini kita akan mencoba jalur melalui Cangar dengan denger cerita dari Dian yang bolak-balik naik gunung katanya kalau lewat Cangar itu jalurnya lebih dekat tetapi memang lebih najat nah kurang lebih perjalanan sekitar 1,5 jam dari Malang akhirnya kita sampai ke Cangar itu kurang lebih jam jam 12 kurang kayak gitu jadi kita mencari mencari penjaga posnya jadi ada untuk pos pos untuk lapor nah ternyata di dalam pos itu orangnya kosong nah setelah kita tanya kemana nih para penjaganya ternyata kata orang sekitar orang yang jaga di pos perizinan ini dia juga sering jaga di pemandian Cangar akhirnya kita jalan lagi lurus terus untuk ke pemandian Cangar untuk mencari yang namanya Pak Eko nah Pak Eko ini yang bertugas untuk mencatat administrasi dan perizinan apabila kalian ingin naik mendaki ke gunung Arjuna ataupun Lika selamat mencari Perlu kalian ketahui sebelumnya bahwa Gunung Arjuna ini berdekatan dengan Gunung Melirang Jadi tidak jarang orang yang biasanya mendaki Gunung Arjuna itu langsung mencoba juga untuk menaklukkan Gunung Melirang Walaupun tidak banyak juga yang berhasil melakukan hal tersebut Di area ini tidak ada sumber mata air murni Ada pun air yang kita temukan dua atau tiga kali dalam perjalanan itu berasal dari kuah pegunungan Dan itu airnya terlihat kotor dan saya pun ragu untuk apakah air ini bisa dikonsumsi atau tidak Karena air tersebut sangat berbau belerang Nah di hari pertama pendakian kita harus menaruh motor dulu di tempat parkir warga Itu biasanya kalian harus membayar 5.000 per hari Jadi dari tempat parkir ini tadi kita berjalan menuju masuk ke hutan Itu melewati perkebunan warga yang kurang lebih memakan waktu sekitar 1,5 jam Nah untuk mencapai waktu kita coba kita naik motor Kita naik motor ke atas Jadi sebelum masuk ke hutan Kita coba mempersingkat waktu dengan kita menaruh carrier kita ke atas dulu Jadi kita bawa motor Jadi ya cukup berat juga perjalanannya Sampai awal mau masuk ke hutan Setelah carrier semua kita taruh di atas Lalu kita turun lagi kita parkir motor Lalu yang tadi bawa motor akhirnya kita naik lagi berjalan kaki ke atas Nah ceritanya waktu itu kita bawa 4 motor Jadi otomatis yang ke bawah waktu itu yang turun Ada saya, ada Dian, ada Irvan, dan ada Ayas Awalnya saya gak tau kalau misalnya spot parkirnya itu di bawah Paling bawah itu tadi Jadi saya kira ketika kita naik motor melewati perkebunan warga Ada spot parkir lagi di atas Tapi Dian bilang Spot parkirnya di bawah tadi Jadi kita cuma taruh carrier Waduh rasanya itu saya kayak ngopingsan Rasanya wah jalan segitu jauhnya tadi Ternyata kita harus taruh motor lagi ke bawah Dan kita harus jalan kaki lagi ke atas Jadi waduh gak kebayang rasanya awal Di atasnya baru di awal aja rasanya udah capek gitu Tapi ya seperti buka atau bijak Para pendaki lainnya Jalanin saja Jadi setelah kita parkir motor di paling bawah tadi Jadi saya, Dian, Irvan, dan Ayas berjalan kaki lagi ke atas kurang lebih satu setengah jam Jadi yang menunggu di atas dan menjaga carrier itu ada Mas Wibi sama Tika Jadi enak mereka Jadi mereka tinggal nunggu kita santai-santai di atas Sedangkan kita saat itu harus bawa motor naik ke atas susah Turunnya juga ke bawah susah Lalu harus berjalan kaki lagi ke atas satu setengah jam Wah itu benar-benar menguras tenaga Tapi betul-betul pengalaman yang tidak terlupa kan Setelah satu setengah jam kita sampai ke atas sebelum masuk ke hutan Jadi kita makan dulu misi tenaga Setelah kenyang makan siang kita melanjutkan perjalanan Kita mulai masuk hutan Jadi ya perjalanan cukup berat juga Karena selain kita harus membawa karir yang berat Kita juga harus membawa perut yang berat Nah jalur pendakian Arjinowulirang ini cukup menantang Karena jalannya terus menanjak Jadi terus menanjak Kurang lebih kita harus menemukan perjalanan Sekitar 8 jam Bayangkan 8 jam Jadi kita mulai masuk ke dalam hutan tadi Sekitar jam 2 siang Jadi waktu itu karena hari masih cerah Juga kita baru selesai makan Jadi kita masih semangat-semangatnya Masih kita jarang berhenti Berhenti untuk istirahat itu masih jarang banget Jadi kita jalan terus Jalan terus Jalan terus Jalan terus Nah mulai memasuki Sekitar 2 atau 3 jam pendakian Itu mulai terasa di kaki Mulai terasa di kaki Mulai terasa di bumbu Jadi rasanya kayak jalur pendakiannya itu semakin Semakin Apa? Nah rasanya kayak jalur pendakiannya itu semakin tinggi gitu Dengan nafas terengah-engah Jadi kita setiap jalan Misalnya kita jalan 10 menit Istirahat 1 menit Jangan lagi 15 menit Istirahat 1 menit Seperti gitu Tapi saat kita melakukan pendakian Waktu itu kita cukup terhibur Karena kita sering bercanda di jalan Kita ngobrol segala macam Lalu si Irfan sama si Ayas ini juga sering bercanda orangnya Jadi ya kita Dalam pendakian itu kita terhibur banget lah Walaupun rasanya berat Tapi ya rasanya kayak kita suka cita aja Nah setelah kita kurang lebih mendaki 4 jam Jadi 50% perjalanan Kanan kiri itu Kita akan melihat bunga-bunga putih dan ungu Itu indah banget dipandang Jalur pendakian Arjuno Lirang ini juga cukup sempit jalannya Jadi kalau misalnya ada orang lewat Biasanya kita harus lebih baik kita bergantian Jadi kalau misalnya dari arah seberang ada orang mau lewat Biasanya kita diam dulu Biar mereka lewat baru kita jalan lagi Tapi pemandangannya Kanan kiri itu banyak bunga-bunga banget Jadi sangat memanjakan mata Sangat indah banget Dan saya sangat-sangat menikmatinya Halo guys Tetew 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 Kurang lebih udah sore-sore Empat jam lebih perjalanan Kita terpisah sama Jadi rombongan terpisah Karena Dian sama Ayas itu sudah terlebih dahulu jalan di depan Dan mereka udah meninggalkan kita agak jauh Nah disitu ada momen lucu Jadi biasanya si Irvan ini sering bercanda sama si Ayas Jadi ketika mereka berdua ini terpisah Si Irvan ini agak gimana Jadi agak-agak Dia agak-agak merasa kayak Ini udah mau malem nih Ini udah mau malem Tapi kok kepisah sih grupnya Kok mereka gak nungguin kita Jadi saya juga bingung mau ngomong gimana Jadi ya cuma saya bilang Ya udah nanti kalau ketemu anak-anak Coba aku omongin Cuma gitu doang Gak beberapa lama ternyata akhirnya kita ketemu juga Jadi mom sudah cukup jauh Akhirnya kita ketemu sama Dian sama si Ayas Kayak gitu Akhirnya setelah ketemu lagi Jadi ketemu si Ayas sama si Irvan ini Mereka ketemu ya klop lagi kayak gitu Jadi gak ada yang setelah mangkel-mangkel Setelah mangkel ditinggal lagi Tapi ketika mereka ketemu ya udah akur lagi kayak gitu Jadi mereka ini klop banget lah orangduanya Waktu ketemu ya akhirnya Aku omongin juga Kalau ini udah mau malem Kalau bisa jalannya barengan Misalnya supaya kita Satu dengan lain gak tersesat kayak gitu Nah jadi Waktu malam hari kita mulai Terus mendaki-terus mendaki-mendaki Kita melihat Syukurnya pada hari itu Cuacanya cerah banget Jadi waktu malam itu kita bisa melihat Pemandangan di kota itu luar biasa indahnya Kita juga bisa melihat Bintang-bintang di langit itu Bintang-bintang di langit itu kelihatan jelas banget Jadi gak terkutup awan sama sekali Cerah banget Dengan adanya sinar dari bulan itu udah terang gitu Jadi kita terus mendaki Kita terus mendaki Jadi Beberapa kali juga kita sering menemukan pohon jatuh di jalur daki ya Jadi ada yang Pohon jatuh kita harus lewat di atasnya Atau pohon jatuh justru kita harus lewat di bawahnya Karena pohonnya besar Nah setelah 6 jam perjalanan Biasanya kita mulai-mulai keluar nih Karena capek sekali kan Kadang keluar bertanya Tempatnya masih jauh gak sih? Gimana sih tempatnya? Kok gak sampai-sampai? Ya kadang banyak-banyak pertanyaan kayak gitu Jadi Seperti Kalau misalnya teman-teman pendaki tahu Jadi biasanya kalau ada orang yang jawab Udah deket nih Ini di atas nih belok ini Sebentar lagi sampai kok Ini habis ini Habis pohon-pon sampai kok Kayak gitu Jadi Biasanya keluar kata-kata kayak gitu Udah deket nih Udah deket nih Ayo sebentar lagi Ayo semangat sedikit lagi Kayak gitu Jadi sebenarnya motivasi kayak gitu Itu biasa banget digunung Dan itu semuanya biasanya palsu Palsu Jadi pengharapan palsu Tapi motivasi kayak gitu juga sebenarnya bagus Supaya kita lebih semangat lagi Tapi ada kalahnya ketika Apa Kita udah capek banget Udah capeknya Banget-banget-banget-banget Rasanya kayak Udah motivasi kayak gitu Sudah Ngomong kosong Rasanya udah kayak Gak berpengaruh lagi Kayak udah capek banget rasanya Jadi Hal itu kita rasakan Jadi hal itu kita rasakan Ketika 7 jam pendakian Jadi Setelah 7 jam pendakian Rasanya kaki ini Rasanya Udah Udah mau Lepas semua rasanya Engselnya Jadi Rasanya punggung pun Rasanya udah sakit Sakit banget Kayak gitu Jadi Jadi setelah 7 jam pendakian Itu adalah Momen terberat Jadi 1 jam terakhir itu adalah Momen terberat pendakian Saat gitu Jadi Dimana kamu rasa yang pengen nyerah aja Rasanya setiap kamu ketemu Kayak Spot agak lebar Rasanya udah Rasanya udah pengen Udah Buka tenda disini aja deh Kayak gitu Rasanya udah Pengen banget Untuk nyerah Kayak gitu Tapi saya salut Dengan teman-teman yang lainnya Juga Tetap Tetap konsisten Tetap optimis Dan tetap berjuang Walaupun Tertatih-tatih Kita akhirnya yang tadi Awalnya bisa 10-15 menit Kita Apa Kita mendaki Baru istirahat Tetapi itu kita Sudah Sudah kayak Sisa-sisa tenaga Di akhir-akhir Jadi Tiap 5 menit Mendaki Udah capek banget Istirahat 1 menit 5 menit lagi mendaki 1 menit istirahat Kayak gitu Jadi udah Udah capek banget Dan konyolnya Si Andreas ini Orang yang cukup Unik juga Jadi dia Setiap kita istirahat 1 menit itu Dia selalu menyempatkan diri Untuk tidur Jadi kita semua Ketika 1 menit itu Kita istirahat Duduk Atau gimana Dia selalu Mencari posisi Gimana yang enak Supaya dia bisa tidur Jadi Kita Oh Kamu bisa ya Tidur kayak gitu ya Jadi kadang Ada beberapa kali Momen kita istirahat Saya panggil Yes 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 Kayak gitu Dia gak jawab Kayak gitu Jadi Wah anak ini Bisa tidur dimana Aja Gila banget Jadi dia bilang Ya gak apa-apa Nyicil Kalian Nyicil Tidur bisa dicicil Baru kali ini Saya tahu Jadi Gak cuma rumah Yang bisa dicicil Gak cuma sepeda motor Atau mobil Yang bisa dicicil Tidur juga Bisa dicicil Teman-teman Gila Gila Nah mulai masuk ke Jam setengah Sepuluh Ya kurang lebih Tujuh setengah Jam pendakian Itu Saya melihat kanan-kiri Udah mulai gak ada hutan Nah saya tahu Kalau mulai gak ada hutan Ini biasanya Udah deket banget Sama area camping Jadi area camping itu Biasanya sih Ya rata-rata Karakteristik tempatnya Kayak gitu lah Biasanya karakteristik tempatnya Agak landai Mulai landai Lalu biasanya Gak ada pohon Kayak gitu Nah dari setengah Sepuluh ini Saya sudah mulai optimis Wah ini tempat Camping Udah semakin deket nih Jadi kita semakin Mempercepat langkah Kita semakin Mempercepat langkah Dan benar aja Waktu itu Setelah jam sepuluh Jadi delapan jam Persis pendakian Nah akhirnya Saat yang ditunggu-tunggu Banget Akhirnya kita sampai Di area camping Yaitu Nama daerahnya Lembah Lengkean Nah jadi Begitu kita dari jauh Itu melihat Jejer tenda-tenda itu Kita udah semangat banget Ayo sedikit lagi Sedikit lagi Bahkan kita waktu itu Kita mempercepat langkah kita Supaya kita cepat sampai Di spot Area camping ini tadi Nah sampai di area camping Kita langsung bangun tenda Kita bangun dua tenda disitu Kenapa kita bangun dua tenda Karena tendanya dia Hanya cukup Untuk tiga sampai empat orang Dan akhirnya Si Irvan sama si Ayas Mereka satu tenda Mereka akan soulmate Waktu itu kita masak tenda Kurang lebih 15 sampai 20 menit Jadi setelah itu Langsung kita masak mie Jadi waktu itu Saya yang masak mie Waktu itu kondisi Badan udah capek banget Apalagi kita belum makan malam Jadi udah posisi badan ini Kayak kekurangan gula banget Jadi apalagi cuacanya Waktu itu dingin Jadi saya masak mie itu Sambil badan ini Begetar semua Begigil semua Jadi Sambil ngaduk mie itu Rasanya kayak pengen Cepat makan Cepat makan Cepat tidur Cepat makan Cepat tidur Cepat makan Cepat tidur Jadi rasanya kayak Bikin mie itu pengen Cepat-cepat gaya Jadi setelah itu Kita makan bareng-bareng Kita makan mie kuah Waktu itu Ya lumayan hangat di badan Setelah itu kita istirahat Bersama-sama Selesai hari pertama Nah masuk ke hari kedua Kita bangun Agak kesianan Jadi mungkin karena ketelahan Tadi malam Kita bangun sekitar Jam-jam-jam Jam setengah sembilan Kayak gitu Jadi jam setengah sembilan Kita mulai Bangun Terus kita masak makanan Nah kesalahan Kesalahan fatal kita saat itu Adalah kita Berfoya-foya Air di hari kedua Nah jadi Seperti saya bilang pertama kali Bahwa di area ini Tidak ada sumber mata air murni Jadi satu-satunya air adalah Air yang kita bawa Jadi kita Satu orang itu kemarin Kita mau bawa Tiga botol air mineral Ukuran Seribu lima ratus mililiter Kayak gitu Jadi satu orang bawa tiga botol Termasuknya cewek pun Bawa tiga botol yang sama Nah di hari kedua pagi itu Saya cukup Molor ya Jadi saya agak males-malesan Jadi yang udah Saya udah gak Gak ngontrol Maksudnya yang kayak masak Segala macem Itu udah diserahin ke Dian dan teman-teman Kayak gitu Nah ternyata Kita di hari kedua itu Kita cukup Boros dan Foya-foya air Jadi kita masak-masak Berkuat Terus bikin Bikin minum-minuman Angat yang banyak Dan kadang juga Minumannya itu sisa Kayak gitu Jadi Apalagi yang paling banyak Terbuang air itu Saat kita mencuci piring Nah ini pelajaran kita juga Buat para pendaki Kalau kita berada di tempat Yang tidak memiliki Sumber mata air Akan lebih baik Kalau kalian mencuci piring itu Dengan berhemat air Atau tidak pakai air Jadi kalian bisa Mengganti pakai Kalian bersihkan dulu Kotorannya Lalu kalian lap Pakai tisu kering Lalu kalian lap lagi Pakai tisu basah Setelah itu Terakhir Finishing Kalian lap lagi Pakai tisu kering Dan jangan lupa Sampahnya Jangan dibuang sembarangan Nah lalu hari kedua Setelah kita selesai Makan Makan pagi Ya seperti biasa Terkadang Saya gara-gara rutinitas harian Biasanya setelah makan pagi Itu rasanya Perut Pengen Buang air besar Jadi Kita harus Belajar dari caranya Hewan Nah jadi Kalau kita mau buang air besar Kita harus menggali tanah Kita buang air besar Kita bersihkan diri dulu Setelah itu Kita harus tutup lagi Pelubangnya Nah bagi kalian yang menganggap ini jorok Atau kalian tidak sanggup melakukan hal ini Ada baiknya Kalian tidak melakukan pendakian Karena Ya inilah realitas Para pendaki sebenarnya Kalau misalnya Kita mau ngapain aja Kita harus bersatu dengan alam Kayak gitu Nah balik lagi ke cerita tadi Setelah hari kedua Kita selesai melakukan sarapan Kita Berpikir nih Karena kita udah kesiangan Kita mikir Wah ini Waktunya udah kesiangan banget Kayak gitu Jadi Kita berpikir Gimana ya Kita ke Arjuno dulu Atau pelirang dulu Nah lalu setelah kita perkirakan Ternyata Jaraknya Lebih dekat pelirang Daripada Arjuno Kalau misalnya Arjuno naik ke puncak itu Kurang lebih Makan waktu 4 jam Sedangkan ke pelirang itu Kurang lebih Sekitar 2,5 jam aja Kayak gitu Akhirnya kita putuskan Ada kedua Saat itu Kita mendaki ke puncak pelirang Terlebih dahulu Karena kita bangunnya kesiangan tadi Nah jalur trekking ke gunung ulirang ini juga cukup seru Jadi yang awalnya kita jalurnya hutan Ini Tidak didominasi hutan sih Jadi Ya ada beberapa hutan Tapi lebih banyak Didominasi oleh Tebing dan bebatuan Jadi Kanan kiri itu Kita melihat Pemandangan itu Keren banget Karena kita berada di Pinggir-pinggir tebing itu Jadi kelihatan Pemandangannya Kita melihat Kita di atas awan Itu adalah pemandangan yang sangat-sangat luar biasa Terima kasih Nah setelah kurang lebih dua setengah jam perjalanan Kita waktu itu cuma bawa Satu botol air minuman Ukuran 1500 ml Jadi Gimana caranya Kita harus bisa Dari Satu kali perjalanan sampai ke puncak Itu Minumannya harus sampai setengah doang Kayak gitu Jadi Supaya Kita Perjalanan BP Pulang pergi Itu Kita menghabiskan satu botol saja Jadi Supaya kita berhemat air Jadi Sejak kita tahu bahwa Kita pas pagi-pagi itu Ternyata kita hitung Ternyata air kita boros Kita mulai berhemat air Nah setelah dua setengah jam perjalanan Kita mulai mencium aroma Aroma belerang yang sangat kuat banget Kayak gitu Jadi kita mulai menutupi hidung kita Dengan Dengan Buff Dengan masker Kayak gitu Jadi Akhirnya Sampailah kita di Gunung belerang Jalur ke belerang ini Tidak begitu susah Karena jalurnya Udah Udah Kayak Udah Kayak Apa ya Kayak udah terbentuk banget Kayak gitu Mungkin Gara-gara sering Dipakai orang Untuk ngambil belerang Bola balik Ngambil belerang Jadi jalannya Udah dibuat Cukup baik lah Nah setelah sampai Di puncak belerang Awalnya Saya pengen nyerah aja Soalnya bau belerang Apa Bau belerang Itu semakin berasa Semakin berasa Kayak gitu kan Nah ternyata Di puncak belerang Itu ada kayak Dua spot Nah satu spot ini Memang dia Di sekitarnya Banyak sekali Belerang-belerang Jadi Asapnya belerang Itu luar biasa Nah ada satu spot lagi Yang ini puncaknya Jadi itu Ada kayak benderanya Nah Kita menuju ke arah sana Jadi Akhirnya saya melanjutkan Perjalanan Kita melanjutkan Perjalanan Sampai ke Puncak Gunung Melirang Jadi disitu Kita melihat Pemandangannya Sangat-sangat Luar biasa Jadi Hari itu Sangat cerah Jadi bisa kelihatan Banyak pemandangannya Luar biasa Disitu banyak Berbatuan putih Jadi Adalah salah satu Pemandangan yang Sangat tidak terlupakan Waktu itu Kita sampai Puncak Ke gunung Melirang Jadi seperti biasa Tradisi Kalau kita lihat Yang sudah sampai Puncak Kita mengabadikan Kita foto bersama Di puncak Nah setelah Puas kita berfoto-foto Di puncak Kita langsung Balik Kita turun lagi Jadi Baliknya lebih cepat Kurang lebih Sekitar Satu setengah jam Perjalanan Jadi berangkat tadi Sekitar dua jam Pulangnya lebih cepat Nah setelah Kita turun dari Gunung Melirang Kita balik ke camp Kita istirahat Kita tidur Lalu Sorenya Kita buat makan Kita makan malam Nah setelah Kita buat makan Kita makan malam bersama Ada Diskusi yang cukup Awat Karena ternyata Sisa minuman kita Sisa tiga botol Aja Kayak gitu Jadi Kita berusaha Supaya Nanti Waktu kita turun Dari Apa Dari camp Itu kan Delapan jam perjalanan Waktu kita naik Nah Kita berusaha Supaya kita Nisahkan dua botol Kayak gitu Jadi Kita mikir Kalau misalnya Kita turun Kita harus sediakan Dua botol Dan ini Kita cuma Sisa tiga botol Dan besok Untuk sarapan Kita perlu satu botol Untuk masak Kayak gitu Akhirnya kita Terjadi diskusi Yang cukup awat Kita besok Apakah kita harus Besok tetap Melanjutkan Ke puncak Arjuna Apa enggak Karena secara logistik Kita sudah Kekurangan air Banget Kayak gitu Jadi Kita ambil suara Jadi sebagian Apa Dari enam orang ini Empat orang bilang Ya sudah lah Kayaknya Enggak mungkin deh Kita mau Naik ke Arjuna Kayak gitu Tetapi Si Irvan Sama si Ayas ini Tetap Menggebu-gebu Obsesi Pengen Naik ke puncak Soalnya Si Ayas sendiri Ketanya Kenapa sih Pengen banget Naik ke puncak Karena dia udah Beberapa kali Camping Di sini Dan Dia enggak sampai puncak Kayak gitu Dan ini adalah Kesempatan dia Untuk dia Mau sampai puncak Kayak gitu Tetapi Saya ajak mereka diskusi Tapi kita persediaan logistik Tinggal segini Kita enggak punya Tiga botol air minum Kayak gimana Kayak gitu Akhirnya Mereka Coba mencari bantuan Dan ternyata Ada orang yang bersedia Untuk memberikan Satu botol Air minum Kayak gitu Akhirnya Dengan modal Satu botol air minum Si Ayas Dan si Irvan Besok harinya Di hari ketiga Pengen tetap Melanjutkan Perjalanan Untuk mendaki Memuncaki Arjunum Kayak gitu Sedangkan Saya Dian Sama Mas Widi Dan Tika Kita Sepakat Untuk Pemibai kita Ditenda aja Kayak gitu Jadi Melalui malam Yang kita diskusi Cukup a lot Akhirnya Kita sepakat Sebagian Di tenda Dan si Ayas dan Irvan Tetap melanjutkan Perjalanan Besok subuh Dan kita Bertemu lagi Di spot tenda Paling lambat Jam 12 Kita sudah harus Turun Kayak gitu Nah jadi Selesai hari kedua Di hari ketiga Saya mendengar Jadi waktu masih Subuh-subuh Kayak gitu Si Ayas Si Ayas Dan Irvan Sudah mulai Bersiap-siap Jadi mereka sih Awalnya Planningnya Jam 4 subuh Ternyata Mereka Baru berangkat Jam 5 pagi Kayak gitu Jadi hari ketiga Itu Mereka subuh-subuh Berangkat Jam 5 Dan kita Berempat Hari terakhir Itu kita Full magat Jadi kita Sampai santai Bangun siang Kita istirahat Kita memaksimalkan Waktu yang kosong Kayak gitu Kita sambil Cerita-cerita Segala macem Dan kita ngambil Foto Di daerah Sekitar Daerah Sekitar Camp itu Nah Karena kita Aritra Santai-santai Jadi kita bangunnya Agak siap Jadi waktu itu Saya bangun Sekitar jam 8 pagi Itu saya buka Tenda Terus saya buka Tenda Ternyata Cuacanya Sangat-sangat Buruk Jadi Angin yang kencang Pertama angin yang kencang Terus kedua Kabutnya itu luar biasa Waduh Gak keliatan banget Kayak gitu Jadi saya mikir Waduh Jadi kepikiran juga Anak-anak dua ini Si Ayas dan si Irvan ini Waduh Mereka Mereka bisa gak ya Ngelewatinnya Kayak gitu Otomatis kan Kalau misalnya Angin yang kencang Terus berkabut Seperti itu Otomatis Pendakian juga Semakin susah Kayak gitu Pertama pendakian Semakin susah Semakin berat Dan kedua Ketika mereka sampai puncak pun Mereka gak akan dapat Foto yang bagus Kayak gitu Jadi Satu sisi saya bersyukur Waduh Untung aja hari ini Saya dan teman-teman Gak ngotot untuk Naik ke puncak Kalau kita naik puncak pun Sudah capek-capek Di atas pun Fotonya pasti Ya Begitulah Jadi fotonya pasti Gak Gak Yang seperti yang kita harapkan Pastinya Kalau Nah jadi hari terakhir Kita santai-santai Kita santai-santai Kayak gitu Kita nunggu Kita sudah sampai Kurang lebih Ternyata jam Jam 10 Jam 10 Kita sudah mulai Mikir-mikir Waduh Anak-anak Anak-anak Sampai datangnya Tepat waktu gak ya Soalnya kan Kata beberapa orang Untuk naik ke puncaknya Kurang lebih Membutuhkan waktu 4 jam Kayak gitu Jadi kita pikir Waduh Anak-anak Kira-kira Sampai sini Orte Gak ya Jam 12 Kayak gitu Nah ternyata Pas begitu jam 11 Itu mereka sudah balik Jadi waktu mereka balik Itu kita kayak yang excited Gimana Kayak gitu Nanya Gimana Akhirnya berhasil Segala macam Mereka sampai puncak Kayak gitu Ternyata mereka naik turun Itu lebih cepat Memang untuk naik puncaknya Lebih lama Tapi turunnya Mungkin mereka lebih cepat Kayak gitu Jadi Kita exciting Nanya Gimana Gini-gini Akhirnya Lama-lama Malah jadi bahan Bahan Candaan Kayak gitu Soalnya kan Cuacanya berkabut Dan kita lihat Hasil fotonya Ya lucu Kayak gitu Jadi Anggapannya Kalau cuaca berkabut Itu kan foto Di puncak pun Ya Istilah Istilah anak Untungnya Foto di balik tembok Kayak gitu Jadi Udah Pemandangan Udah gak kelihatan Banget Kayak gitu Jadi Ya Itu perjuangan Mereka Jadi Mungkin itu Alah adalah Hari kurang beruntung Bagi mereka berdua Udah sampai Capek-capek Sampai puncak Ternyata di atas Berkabut Luar biasa Kayak gitu Akhirnya kita Masak untuk makan Sinyang Setelah itu kita Balik Tempat pangkiran Jadi Ternyata Ketika kita turun Dari Spot Camping Kita turun ke Daerah perkebunan warga Yang awal-awal itu Tadi Ternyata Berbanding terbalik Waktunya Sama kita Mendaki Jadi Kalau kita Mendaki Itu Kita menghabiskan Waktu kurang Lebih 8 jam Kita turun Sampai ke Perkebunan warga Itu Itu Cuma Memakan waktu 2 jam doang Kayak gitu Jadi Wah cepet banget Kayak gitu Jadi Rahannya gak merasa Kita Apa Kayak Ringan Gitu Ringan Kalau Pas berangkat Kita bawa Tiga botol Segala macem Terus Kemudaki Terus Itu Turun Rasanya Kita Kayak Gak ada Beban Menikmati Jadi Cuma 2 jam Kita Sudah Sampai Ke Perkebunan Warga Akhirnya Akhirnya Kita turun Juga Bagaimana Perasaan Anda Bagaimana perasaan Anda Mendaki berapa jam Lalu turunnya Perkebunan 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 Turun ke parkiran Itu Satu jam Jadi Kita rasanya Gak habis pikir Kita naik Capek-capek 8 jam Turun Cuma Memerlukan Waktu 3 jam Selama Di jalan Pun Jalannya Gak Kayak Hari Pertama Hari Kedua Jadi Memang Hari Pertama Hari Kedua Kita Hoki Bange Karena Cuacanya Cerah Bange Tapi Pas Hari Ketiga Ini Kabut Tebel Jadi Jalan Itu Gak Kelihatan Jarak Pandang Kira Kira 100 Meter Sudah Kabut Semua Jadi Rasanya Kaya Silas Gila Selama Kita Perjalanan Turun Ya Sering Jadi Bahan Candaan Candaan Karena Irvan Sama Ayah Ini Pas Naik Suasanya Kaya Gitu Jadi Beberapa Kali Jadi Candaan Kita Ini Bukan B29 Karena Bukan Negeri Di atas Awan Tapi Negeri Di Tengah Tengah Awan Ini Perjalanan Turun Dari Ulirang Tapi Ada Dua Survivor Kita Gimana Rasanya Hari Naik Arjuno Gak Sombong Soalnya Hari Ini Berkabut Dan Di Atas Tembok Gimana Pengalaman Anda Setelah Undaki Gunung Arjuno Sotofaya Tengah Berkabut Bisa Nah Sekarang Kita Wancarai Saudaranya Bagaimana Perasaan Anda Undaki Terima kasih Memang Luar biasa Tapi Perjuangan Kalian Tidak Akan Sia-sia Itu Sia-sia Tidak Itu Menjadi Kebahagiaan Buat Kita Sia-sia 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 Nah Dari Perjalanan Ini Kita Belajar Banyak Hal Jadi Pendaki Itu Kita Belajar Bahwa Kita Harus Mengutamakan Kerjasama Tim Kita Harus Belajar Untuk Mendalikan Ibu Kita Muda Kita Harus Mikir Kita Bersosialisasi Satu Dengan Yang Lain Dengan Pendaki Lain Jadi Tidak Hanya Sekedar Kita Mendaki Tetapi Hanya Untuk Kepentingan Diri Kita Dan Kita Harus Ingat Bahwa Kita Mendaki Bukan Karena Kehebatan Kita Kita Mendaki Bukan Karena Kita Mampu Menaklukan Alam Tetapi Mendaki Karena Alam Mengizinkan Kita Untuk Melakukan Hal Tersebut Oleh Sebab Itu Dimanapun Kalian Mendaki Tetaplah Kalian Harus Menjaga Alam Harus Menjaga Ekosistem Alam Jangan Membuang Sampah Sebarangan Kalau Ketemu Monget Jangan Dikasih Makan Karena Itu Merubah Pola Habitat Mereka Satu Lagi Yang Paling Perting Jangan Suka Corek Di Batu Atau Di Pohon Atau Di Alam Manapun Yang Kalian Temukan Jadi Usahakan Berkreasi Pada Tempat Kalau Misalnya Kalian Mau Menulis Sesuatu Tulislah Kertas Dan Kertas Jangan Dibuang Sembarangan Jangan Nah Sekian Dulu Vlog Dokumenter Kali Ini Semoga Ini Bisa Menghibur Semoga Ini Bisa Menginspirasi Bagi Kalian Khusus Bagi Kalian Yang Ingin Mencoba Menaklukkan Arjuno Dan Muliran Saya Doakan Kalian Berhasil Tapi Untuk Kali Ini Mungkin Saya Belum Berhasil Sampai Kemuncak Kali Saya Akan Mencoba Lagi Karena Hidup Masih Panjang Saya Juga Masih Muda Saya Harus Mencoba Lagi Suatu Hari Saya Akan Menaklukkan Arjuno Nah Sekian Dulu Untuk Cerita Kali Ini Kalau Kalian Suka Dengan Video Dokumenter Ini Jangan Lupa Make Sure You Like And Leave A Comment Dan Untuk Kalian Yang Belum Berlangganan Please Subscribe Sampai Cepat off Sampai 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 Terima kasih.